Bagaimana menumbuhkan gemar membaca? Ini pertanyaan bagus banget juga. Karena orang Indonesia ini paling males baca. Kita ini banyaknya senangnya instan. Sampai makanan juga instan. Mie instan, ini instan. Semuanya maunya instan. Sampai nuntut ilmu pun maunya instan. Tidak ada semangat membaca. Baca satu halamannya sudah. Ngantuk. Sampai pada gang buku ngeluh. Aduh, sekarang jualan buku payah nih. Iya, karena memang semangat membaca kita itu sangat kurang. Melihat Pak, orang Jepang itu semangat bacanya luar biasa. Dan mereka notabene-nya bukan muslim. Saya diserahkan teman-teman saya. Mereka itu kalau di kereta itu, mereka tidak menyanyiakan waktu mereka. Ada yang baca koran, ada yang baca majalah. Pokoknya baca aja. Sementara kita, lihat sini, lihat sana, dan sana. Coba bayangkan kalau alangkah lebih bagusnya kalau baca buku. Caranya gimana? Supaya gemar membaca, pertama harus menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu. Karena gemar itu tanda cinta. Kalau kita tidak ada rasa cinta kepada ilmu, saya yakin kita tidak akan gemar membaca. Yang kedua, kita harus punya strategi dan punya target. Antum melihat buku berapa halaman. Buku yang Antum beli ini ada sekitar 300 halaman. Sehari Antum mampu baca berapa halaman? Misalnya saya sehari mampunya 10 halaman. 300 bagi 10 berapa, Pak? 30 berarti target saya, saya baca, habiskan buku ini dalam 30 hari. Upayakan setiap hari kita disiplin 10 halaman. Yang kedua, kita harus biasakan. Nah, pembiasaan ini yang susah, Pak. Pembiasaan ini yang butuh pada perjuangan. Karena ketika baca, ting, HP. Ting, PSB. Maka kalau kita tidak ingin terganggu, jauhi semua yang bisa mengganggu. Kalau Antum sudah terbiasa, sehari 10 halaman, sehari 10 halaman, sehari. Dan mulai Antum rasa cinta dan rasa suka itu muncul. Antum akan minta lebih dari itu. Wallah. Kemudian, yang kedua. Cari buku yang memang Antum merasa senang untuk bacanya. Adapun buku-buku yang berat, upayakan itu di majlis salim. Dibahas oleh Ustadz. Karena untuk membaca sendiri buku yang berat, terkadang Antum tidak paham. Bahaya juga nanti Antum bisa salah paham. Maka untuk buku-buku yang berat, seperti buku hadis, buku bukhori, dan yang lainnya. Yang lebih asansi kita duduk sama Ustadz yang menjelaskan. Ada pun buku-buku yang mau kita baca yang ringan-ringan, yang bermanfaat buat hidup kita. Seperti masalah kitab akidah. Kitab akidah ringan. Kitab tentang akhlak ringan. Kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat ringan. Yang penting kita berusaha untuk menumbuhkan dulu rasa senang membaca itu. Tumbuhkan gemar membaca ini penting banget, penting sekali.